Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali bersama Mang Deni Alhamdulillah ini baru kesampaian jalan pagi tipis-tipis cukup Mang Deni saja yang tebal bersama si Cinta Alhamdulillah seneng gak bu? bisa ditemenin jalan pagi? akhirnya ya setelah kemarin sibuk berjibaku dengan ujian kehidupan dan ujian kuliah di UT walaupun online tapi ya lumayan Alhamdulillah sudah selesai hari ini terakhir bisa menemani hari ini? ya kemarin oh gak ada ya kemarin tadi malam tadi malam jam 24 malam Insya Allah hari ini kita akan buat tutorial apa? slow jogging mau mempraktekkan slow jogging yang ada videonya atau tutorialnya itu di youtube dari siapa Profesor Hiroki Tanaka dari Jepang ya Profesor Hiroki Tanaka dari Jepang itu ada tutorial bagaimana slow jogging kalau kita coba praktekkan hari ini ya Bu Bapak udah tahu belum slow jogging itu gimana? belum slow jogging itu kayak mana? sebenarnya sih tahunnya juga cuma dari youtube ya ya cuma langkahnya itu dia itu apa gak lebar-lebar gitu jadi tap-tap-tap gitu terus gak terlalu menekan jatuhnya jatuhnya kita itu landingnya itu gak terlalu menekan ke bawah maksudnya menekan ke bawah ya ya maksudnya pijakannya itu gak terlalu menekannya jadi tidak memperkan langkahnya juga gak lebar-lebar kan ya langkahnya gak lebar-lebar dan kita masih tetap bisa ngobrol sama slow jogging ini cocok buat orang gemuk ya? gak tahu sih makanya kita mencoba Bapak bisa enggak? ya nanti kita coba kita praktekkan oke guys kita mau mencoba mempraktekkan slow jogging mohon maaf ya kalau ini kita posisi di pintu tol kilometer 13 sekarang joang ya yang menuju ke playoper yang simpang pelabuhan ya pokoknya tapi ini belum berfungsi nih jalan tolnya oke kita coba praktekkan kita praktekin ya Pak Denny ya jadi tap-tap kakinya kecil aja tap-tap ke depan oh harus ke depan ya? ya gak boleh terus udah gitu tangannya digerakkan lurus ke depan terus tulang belakangnya juga tegap ya maksudnya lurus terus dibikin relax bahunya relax slow jogging terus nafasnya diatur biasa aja dong slow jogging Alhamdulillah ya anginnya sepoi-sepoi eh Bapak gak usah gaya-gaya deh nanti Bapak capek slow jogging nanti Bapak capek loh oh iya kalau jogging aja jadikan padem itu gak boleh terlalu capek-capek tapi dulu dapet waktu langsung bisa sprint iya itu dulu ya coba ya Bapak gak usah gak usah kita biasa-biasa aja yang penting yang penting kita panjang bisa bertahan panjang daripada mudah kecapekan jadi kita bukan niat mau adu balap lari lari bapak pingin lihat tampak belakangnya oh iya oh iya alhamdulillah hari ini udara cerah ya Pak alhamdulillah udara cerah sekarang mungkin belum jam 8 pagi ya terus ada hembusan angin juga alhamdulillah sambil kita praktek slow jogging kita lihat situasi dan pemandangan sekitar trek ini jalan tol ya treknya nih karang joang karyang ngosambuja pelaran samarinda tapi ini belum dipungsikan kalau slow jogging itu bisa sambil ngobrol-ngobrol kalau sampai kita gak bisa ngobrol-ngobrol berarti bukan slow jogging berarti kita kecepatan oh jadi itu ya ukurannya slow jogging itu bisa ngobrol-ngobrol iya apa bedanya slow jogging sama jalan cepat gak ngerti sih cuma yang pasti kita kayuhannya tetap seperti kayak orang lari tapi sedikit pelan-pelan jadi gak mudah capek kayak orang yang lari cepat kalau jalan cepat itu kalau gak salah kakinya itu gak boleh mengayang kalau tidak salah dulu itu teori jadi kayak napak terus eh tapi slow jogging juga kalau gak boleh melayang kalau melayangnya terbang ya kalau slow jogging gak boleh nendang ke belakang kakinya kayak yang lari jadi kakinya napak landingnya gak keras cocok buat kalian yang gak biasa dengan lari gitu ya tapi pengen tetap bisa jogging dengan waktu yang lebih panjang karena gak nemu gak terlalu lelah dan kakinya gak akan sakit ini kita sudah mau sampai play over berikutnya masih jam 13 masuknya kejar berasa ya terus keperasaan hari kecil-kecil hari pelan-pelan wah ditinggal kejar ini suasananya banyak suara burung jangan ditinggal jangan ditinggal jangan ditinggal ditinggal jauh selamat menikmati itu disitu motor kita jadi ini bukan langkah-langkah yang panjang ini hanyalah langkah-langkah kecil yang akhirnya menjadi jarak yang panjang kita lihat ops gak kelihatan ya backlight alhamdulillah perjalanan kami hari ini 5,27 km 5,3 ding alhamdulillah pada ini udah ketemu sama motornya alhamdulillah alhamdulillah akhirnya sampai juga alhamdulillah kita sekarang lagi beristirahat karena kegiatan perjalanan kita sudah selesai ya pak ya alhamdulillah lihat sejenak sambil menikmati air mineral air putih air putih deng yang maknyus dingin ini alhamdulillah tapi sebenarnya udah gak dingin banget ya karena udah ditaruh di jok motornya ya begitu sekitar 1 jam kita perjalanan tadi kapan lagi kita bisa bersandar ini di pembatas jalan tol ini iya terus tadi kita berapa ini pak perjalanan kita tadi perjalanan untuk pemula sekitar 5 kg lah kurang lebih 5 lebih lah sebenarnya pengennya 8 kg cuma takutnya setelah selesai jalan terus rehatnya panjang tadi 5,3 kg ya 5,3 kg tapi itu kita gak full slow jog ya pak ya iya ada kita ada banyak jalan juga ada rehatnya foto-fotonya kalau ada tempat nasi kuding kayaknya kita mampu alhamdulillah salah satu apa namanya benefit jalan di jalan tol itu adalah gak ada tukang jajan gak ada tukang salome iya jadi pak Denny itu gak bisa jajan-jajan iya apa ini di jalan tol ya ini pembatas jalan teman-teman semua memang mungkin tidak cukup sekali ya untuk bisa mendapatkan hasil atau manfaat tidak perlu langkah-langkah yang panjang atau jalan yang panjang untuk mencapai tujuan kita tapi hanya sesaat saja sekali dua kali udah itu berhenti tapi ya kita berusaha dengan langkah-langkah kecil mudah-mudahan bisa menatap jalan panjang sehingga sampai ketujuan dan langkah-langkah kecilnya ya harus pasti koma harus terus menerus itu kayaknya nasihat buat diri sendiri ya pak ya iya begitulah iya kan kalau nasihatu yang pertama buat diri sendiri dulu nah kalau ada manfaatnya buat yang lain ya alhamdulillah terus kalau pak Denny untuk lari sekarang ini ini beban-nya berada gini nah suing 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 gitu terus catetannya apa pak buat yang mau jalan pagi atau slow jogi iya cari tracknya yang datar, lurus nah itu meringankan juga untuk pemula ya karena ya kontur di balik bapak ding turun naik kayak roller coaster nah makanya alhamdulillah hikmah nih tinggal di kampung ini di daerah Turki turunan kilo kilo 10 dekat jalan toh yang memang belum dioperasikan jadi ada trekking yang cukup bagus dan alhamdulillah nyaman banah jadi bisa nge-trek agak jauh-jauh lah kalau yang turun naik situ sebenarnya di sekitar rumah kita juga jalannya sepi ya gak rame gak kayak banyak lalu lintas gitu terus masih banyak pohon-pohon hijau cuma memang jalannya agak naik turun gitu dan itu pada ini merasa keberatan kalau di jalanan asfalnya ini aja jalanan asfal ini mau datar-datar aja? iya jalan asfalnya sebelum oh iya sebelum melakukan olahraga yang cukup berat kemudian jalan juga lumayan berat apalagi kalau jaraknya jauh ya karena memacu adrenalin jurnanya nah itu dianjurkan untuk pemanasan misalnya minum teh panas kopi panas pemanasan yang gerakan dong iya pemanasan atau warming up imun kita meningkat iya ini kita gak tahu kalau misalnya otg atau obg atau ocg ya yang pasti mudah-mudahan kita tetap sehat bapak mah obb apa itu obb orang dengan berat berlebih iya Allah kayaknya bukan berat berlebih deh jadi sebenernya gak berlebih ini kurang langsing aja ya haturnumu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh